Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 9. Yeukilin diam-diam bersembunyi di balik sebatang pohon dan mengamatinya, ia berbisik pada dirinya sendiri, lelaki ini begitu lama berdiri di jembatan itu, apakah ia bermaksud untuk menenggelamkan dirinya sendiri? HMM, menyelamatkan nyawa seorang manusia sama dengan menyelamatkan tujuh ekor kelinci. Dengan pikiran seperti itu, Yeukilin diam-diam menyusuri tepi jembatan. Lelaki itu berdiri selama beberapa saat. Ketika ia hendak melangkah ke depan, tiba-tiba dari belakangnya ada seseorang yang mementurnya hingga ia terhuyung ke depan, lalu memeluknya. Kau tak boleh melompat, seru Yeukilin. Lelaki di atas jembatan itu tak menyangka bahwa di belakangnya ada kekuatan yang begitu besar yang membenturnya, untuk sesaat ia tak bisa berdiri dengan kokoh. Akan tetapi Yeukilin yang mementurnya dengan sekuat tenaga juga tak bisa menghentikan langkahnya, dengan demikian, mereka berduapun terjatuh dari jembatan batu itu. Ah, Yeukilin menjerit ketakutan. Ternyata lelaki itu gerakan tubuhnya sangat gesit, tangan kanannya dengan sebat meraih pinggiran jembatan. Secara naluriah, Yeukilin memeluk pinggang lelaki itu, dengan demikian mereka berdua bergelantungan di tepi jembatan itu, hampir terjatuh. Lelaki itu menunduk dan melirik Yeukilin, ia tertegun, bagaimana bisa dia? Akan tetapi ia berkata dengan suara rendah, pegang rat-rat. Tanda petik. Setelah berbicara, ia mengerahkan tenaga ke tangan kirinya dan mengangkat, mengangkatnya ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, tangan kanannya mendorong dengan sekuat tenaga, dengan mengerahkan ilmu ringan tubuh, kakinya menjejak tepi jembatan, lalu bagai seekor elang ia berjumpalitan dan mendarat di atas jembatan, kemudian berdiri dengan kokoh di atasnya. Yeukilin memandangnya dengan terkejut, setelah terpana untuk sesaat, ia baru tersadar bahwa dirinya berada dalam pelukannya, maka dengan gesit ia melompat menghindarinya, lalu berdiri dengan jengah. Melihat kejadian itu, orang itu juga berseru terkejut dengan wajah jengah. Apa, setelah dapat berdiri dengan kokoh, Yeukilin berkata pada orang itu, ilmu silatmu sangat bagus, tapi kenapa kau terlalu banyak pikiran dan hendak bunuh diri? Bunuh diri, lelaki itu terperanjat, tapi kemudian tertawa pelan dan berkata, aku tidak. Tanda petik. Aku tahu, kata Yeukilin dengan ekspresi sok tahu, kau pasti tak akan mau mengaku, tapi aku masih akan menasihatimu, tak peduli apakah kau sedang terperosok ke dalam lubang yang sulit dilalui, kau tetap tak boleh menenggelamkan dirimu sendiri. Kalau kita mengalami kesulitan, kita harus terus berusaha menyelesaikannya, menyambut kesulitan itu dan mengatasinya. Seorang lelaki yang hebat seperti kau ini kenapa bisa melakukan perbuatan bodoh seperti itu? Melihat ekspresi wajahnya ketika menghkot bayi dirinya dengan panjang lebar, suasana hati lelaki itu menjadi sangat ruwet. Kenapa ia bisa sampai berjumpa dengannya di sini? Melihatnya sedang termenung, Yeukilin melambai-lambaikan tangannya di depannya, lalu berkata, Hei, saudara, apakah kau mendengar perkataanku barusan ini atau tidak? Jangan sekali-kali mencoba bunuh diri lagi, mengerti? Lelaki itu sepertinya tersadar, lalu cepat-cepat mundur dengan langkah-langkah lebar. Setelah itu ia menjura menghormat seraya berkata, Wencao berterima kasih atas kebaikan Sao Furen. Kau mengenalku, kata Yeukilin dengan agak ragu-ragu. Dengan halus lelaki itu tersenyum dan berkata, Tentu saja, namaku Liu Wencao, sepupu Yuan Bao, pengurus rumah tangga Wisma Jin. Ternyata bia oge, kalau begitu kenapa kau barusan ini hendak bunuh diri? Dengan jengah Liu Wencao berkata, Sao Furen salah paham, tadi aku hanya sedang memikirkan suatu masalah, aku sama sekali tak hendak bunuh diri. Oh, bagus kalau begitu, Yeukilin menghembuskan napas lega. Melihat bahwa ekspresi wajahnya yang mengkhawatirkan dirinya nampaknya tidak palsu, hati Liu Wencao sedikit tersentuh, dan sedikit menyesal. Kemarin ia bermuslihat untuk menghancurkan wajahnya, namun hari ini Yeukilin justru begitu memperhatikan dirinya, sampai ia sebegini besar, lebih dari 20 tahun lamanya, sepertinya baru ada orang yang begitu memperhatikannya seperti ini. Suasana hati Liu Wencao mau tak mau cukup rumit, ekspresinya ketika memandang Yeukilin pun juga agak aneh, dengan menggunakan kata-kata yang bersayap ia berkata, ternyata Saufuren adalah orang yang sangat baik hati dan tulus, aku benar-benar tak patut mendapatkan perhatian Saufuren. A.I., dengan gagah berani Yeukilin melambaikan tangannya, lalu berkata, tak usah sungkan, aku juga tak benar-benar menolongmu, akan tetapi di kemudian hari kalau kau punya masalah yang membuatmu sedih, ingat, kau harus mencariku. Asalkan dapat membantumu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tak nyana, ternyata ia adalah orang yang jujur dan tulus, Liu Wencao mendapatkan kesan yang baik terhadapnya, sambil tersenyum ia berkata, kalau di kemudian hari Saufuren memerlukan bantuanku, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakannya padaku. Yeukilin berpikir sejenak, lalu dengan berpura-pura serius berkata, di kemudian hari kau tak perlu melakukannya, tapi, sekarang aku justru mempunyai suatu masalah yang memerlukan bantuan Biao Ge. Oh, silahkan Saufuren sampaikan. Liu Wencao merasa agak heran. Hehehe, dengan jengah Yeukilin tertawa, aku tersesat. Mohon Biao Ge membawaku ke Allah Utama, aku belum menghidangkan teh pada ibu mertua. Sambil berbicara ia menjulurkan lidahnya. Melihat raut wajahnya yang cerdik dan lucu, senyum di wajah Liu Wencao makin lebar, ini adalah suatu masalah yang benar-benar dapatku bantu. Banyak terima kasih, Biao Ge selagi berbicara, ia berpura-pura menekuk lututnya. Hari ini Allah Utama Wisma Jin cukup ramai. Hari ini Nyonya Jin mengajak para kerabat duduk di aula utama, sambil minum teh dan makan makanan kecil, dengan riang gembira mereka menunggu pasangan pengantin baru Jin Yuan Bao dan Yeukilin datang untuk menghidangkan teh. Namun setelah menunggu beberapa lama, sampai tengah hari mereka masih belum terlihat, maka para hadirin pun mau tak mau membicarakannya. Liu Qian Qian mendongak dan memandang Nyonya Jin, namun ia melihat bahwa wajah Nyonya Jin masih-masih nampak tenang. Dan santai, maka mau tak mau ia merasa kesal. Ia sendiri telah bangun pagi-pagi untuk menantikan mereka, namun setelah setengah hari berlalu, mereka masih belum terlihat. Oleh karenanya, Liu Qian Qian tak bisa menahan diri untuk tak mengerutu pada Nyonya Jin, ah, Goma. Wanita dari keluarga sederhana saja tahu bahwa ia harus bangun pagi-pagi untuk mengucapkan selamat pagi pada mertuanya, tapi sao-sao ini malah begitu santai, sampai tengah hari masih belum kelihatan juga. Namun mendengar perkataannya itu, Nyonya Jin hanya tersenyum simpul saja, ia menyembunyikan rasa sayang di wajahnya, tak apa-apa, kemarin adalah hari bahagia Yuan Bao Gegemu, kemungkinan besar pasangan muda itu kelelahan ketika berbicara sampai di sini, wajah Nyonya Jin. Nampak sangat puas, biarkan mereka tidur sedikit lebih lama untuk memulihkan tenaga. Setelah berbicara, ia meletakkan cawan teh di tangannya dengan lembut. Bangun sedikit terlambat tak apa-apa, terlambat beberapa haripun, tak apa-apa, asalkan ia dapat dengan sedikit lebih cepat mengendong cucu, ini baru masalah yang penting. Tak terpikir oleh Liu Qian Qian bahwa Nyonya Jin adalah seorang wanita yang dapat bersikap begitu berat sebelah seperti itu, hatinya amat kesal, namun ia tak dapat melampiaskannya, ia hanya dapat dengan kesal menundukan kepalanya dan minum teh. Saat ini, seorang pelayan wanita berlari melewati pintu aula, melihatnya, Gu Dhani yang segera melangkah ke samping Nyonya Jin dan berbisik, Furen. Nyonya Jin tak berkata apa-apa, hanya mengangguk-angguk sambil tersenyuh saja. Gu Dhani yang segera meninggalkan aula lewat pintu samping dengan cepat. Di halaman para pelayan wanita tua dan muda sedang menyapu dan merapikan halaman, begitu melihatnya mereka serentak menunduk menghormat. Belum ada orang yang masuk ke kamar pengantin tuan muda, tanya Gu Dhani yang. Kecuali pelayan pribadi Nyonya muda, Nonaksi R, yang pagi tadi masuk untuk membantu Nyonya muda mandi dan berpakaian, belum ada orang lain yang masuk, jawab seorang pelayan wanita berusia setengah bayar. HMM, baiklah. Setelah aku keluar, kalian masuklah dan bersihkan kamar sampai bersih. Baik. Setelah Gu Dhani yang berbicara kepada mereka, ia melangkah melalui jalan yang sudah sangat ia hafal ke depan kamar pengantin, lalu mendorong pintunya hingga terbuka dan masuk ke dalam. Tak nyana, kamar itu berantakan tak keruan. Gu Dhani yang memandang poci arak yang tergeletak miring di atas meja, dan juga melihat robekan-robekan baju pengantin yang bertebaran di lantai, mau tak mau wajahnya memerah. Sambil menutup mulutnya, ia tertawa, pasangan muda ini benar-benar ramai. Setelah itu, ia berjingkat-jingkat menghindari berbagai benda di lantai yang menghalangi jalan, melangkah dengan cepat ke ranjang, lalu dengan mahir mencari-cari di atas ranjang, akhirnya di sebuah sudut yang hampir tak terlihat, ia menemukan sapu tangan putih berbercak darah itu. Berhasil dengan hati-hati Gu Dhani yang melipat sapu tangan putih itu, menaruhnya di sebuah baki kayu, lalu menutupinya dengan sehelai kain merah. Setelah itu dengan puas ia baru keluar dari kamar, wajahnya berseri-seri bahagia, usaha kita tak sia-sia, Zhang Feng juga termasuk telah berjasa. Saat itu di sebuah sayap bangunan, Jin Yuan Bao melangkah dengan cepat, namun ketika ia hampir tiba di aula utama, ia baru sadar bahwa Yeu Kilin entah sejak kapan sudah tak kelihatan lagi. Walaupun ia kesal karena Yeu Kilin bermuslihat untuk memberinya obat, akan tetapi sekarang ia mau tak mau khawatir juga kalau ibunya akan menegur Yeu Kilin karena terlambat mengucapkan selamat pagi. Oleh karenanya, ia berhenti di samping gerbang taman aula utama dan menyuruh Afu untuk mencarinya, sedangkan ia sendiri berdiri di sini untuk menunggunya, dan setelah itu bersama-sama masuk ke aula utama. Akan tetapi, lebih dari sejam kemudian, ia belum juga nampak, mau tak mau Jin Yuan Bao merasa kesal, taman Wisma Jin luas, masa ia tersesat. Tak mungkin, ia akan menyuruh beberapa orang lagi untuk mencarinya. Ketika Jin Yuan Bao sedang berpikir seperti itu, dari kejauhan terdengar sebuah suara berteriak memanggilnya, Sao Ye, Sao Ye. Ia memandang ke arah suara itu berasal dan melihat Afu berlari sambil terengah-engah, aku sudah mencari di seluruh tempat, tapi masih tak bisa menemukan Nyonya muda. Kalau tidak ketemu, Sao Ye masuk dahulu saja. Aku akan mencari lagi. Kalau aku masuk sendirian, apa pendapat ibu tentang di adegan kesal Jin Yuan Bao berkata, kalau seorang pengantin perempuan untuk pertama kalinya mengucapkan selamat pagi pada ibu mertuanya dan terkena teguran, bagaimana setelah itu para bawahan Wisma Jin memandangnya setelah berpikir sejenak, dengan agak khawatir ia berkata, tak bisa, aku harus mencarinya sendiri. Tepat pada saat itu, Ye U Kilin dan Liu Wen Chao tiba, mereka berjalan dengan berendeng pundak sambil mengobrol dan tertawa-tawa. Dalam sekejap wajah Jin Yuan Bao menjadi gelap, matanya memancarkan sinar dingin, dengan cepat ia melangkah ke hadapan Ye U Kilin, lalu memandangnya dengan angkuh seraya berkata dengan sinis, apakah sedang menghukum keluarga Jin kami? Membuat semua orang menunggumu. Mendengar perkataannya itu, Ye U Kilin merasa makin kesal, kau berjalan dengan begitu cepat, aku jadi tersesat. Jin Yuan Bao tahu ia bersalah, maka ia tak membantah lagi, namun wajahnya masih tak enak dilihat. Ini salahku, ketika Liu Wen Chao melihat mereka saling tak mau mengalah, sambil tersenyum ia menjadi penengah mereka, karena nyonya muda lama mengobrol denganku, ia jadi terlambat. Jin Yuan Bao merasa kesal, ia sama sekali tak menghiraukan Liu Wen Chao dan hanya memelototi Ye U Kilin, cepatlah sedikit, ibu sudah tak sabar menunggu. Setelah berbicara ia menarik tangan Ye U Kilin, dan tanpa berpaling menariknya ke aula utama. Melihat punggung Jin Yuan Bao yang angkuh, dan memandang sosok Ye U Kilin yang ditarik olehnya, wajah Liu Wen Chao makin lama makin muram. Ketika mereka berdua masuk ke dalam aula utama yang seorang di depan dan yang seorang lagi di belakang suara. Bisik-bisik yang memenuhi aula itu tiba-tiba berhenti begitu mereka berdua melewati ambang pintu. Di dalam aula tak banyak orang, namun saat ini mereka semua dengan serentak berpaling ke arah mereka, atau boleh dikatakan, sedang menilai Ye U Kilin seorang. Hal ini membuat Ye U Kilin mau tak mau merasa tertekan. Seakan dapat merasakan ketegangannya, Jin Yuan Bao berpaling dan memandangnya, lalu menarik tangannya dan meremasnya, memberi isyarat agar ia tak usah khawatir. Entah kenapa, Ye U Kilin merasa hatinya sedikit lebih tenang. Di kursi kehormatan di tengah aula itu, duduk seorang wanita setengah baya yang agak gemuk, ia tersenyum dengan ramah, dengan gembira dan puas ia memandang Ye U Kilin, sepertinya perangainya sangat baik. Ketika para hadirin melihat hal itu, mereka perlahan-lahan mengalihkan pandangan mereka dari Ye U Kilin, dan justru memandang ke arah sang nyonya. Untuk beberapa saat, nyonya itu dan Ye U Kilin saling memandang, lalu ia berkata pada Jin Yuan Bao sambil tersenyum, Yuan Bao, bawa dia maju ke depan. Dengan amat perlahan Jin Yuan Bao menghembuskan nafas, melirik Ye U Kilin, lalu sambil mengandeng tangannya, mengajaknya maju ke hadapan nyonya Jin. Saat ini, seorang gadis pelayan yang mengenakan pakaian hijau menuang dua cawan teh, setelah seorang gadis pelayan lain menaruh bantalan di depan mereka, Jin Yuan Bao baru kembali. Berbicara, ini adalah yang muliai bunda. Setelah berbicara, ia menyingkap jubahnya dan berlutut di atas bantalan itu. Ye U Kilin cepat-cepat dengan patuh ikut berlutut dengannya. Mereka berdua bersujud pada nyonya Jin, selamat pagi bunda. Entah sudah berapa tahun nyonya Jin mengharapkan adegan ini terjadi, sekarang wajahnya berseri-berseri bahagia, namun ketika ia sedang hendak berbicara, Liu Kian Kian yang duduk di sampingnya mendahuluinya dan berkata dengan penuh rasa iri, ucapan selamat ini entah selamat pagi atau selamat siang. Jin Yuan Bao meliriknya, lalu memusatkan pandangannya pada ibunya, setelah itu ia menimpakan seluruh kesalahan itu pada dirinya sendiri, hal ini tak ada hubungannya dengan jiang ksiaoksuan, akulah sendiri yang terlambat. Mendengar perkataannya ini, Ye U Kilin cepat-cepat mengangguk, dengan jujur dan polosia memandang Liu Kian Kian dan menjelaskan, tadi malam ksiaonggong hampir semalaman terus bergerak-gerak, ia kecapaian, pagi ini ia benar-benar tak bisa bangun. Perempuan ini, dengan tercengang Jin Yuan Bao memandang Ye U Kilin, Liu Wen Chao yang sedang duduk di sampingnya sambil minum teh dengan santai juga tak menyangka bahwa nyonya baru ini. Dapat mengucapkan perkataan yang mencengangkan seperti itu, ia hampir saja menyemburkan teh yang sedang diminumnya. Entah sejak kapan Gu Dhani yang telah kembali ke dalam ruangan itu, begitu mendengar perkataan itu, diam-diam ia amat terkejut dan teringat akan kamar pengantin yang berantakan, ia langsung ingin tertawa, tapi tak berani melakukannya. Ketika ia melihat Nyonya Jin, ekspresi wajahnya juga persis sama seperti dirinya, Nyonya Jin berusaha menahan tawa sampai wajahnya memerah. Liu Kian Kian makin tak mengerti bagaimana Ye U Kilin dapat dengan begitu polos membantah perkataannya, ia merasa bahwa perempuan ini sangat tak tahu malu, akan tetapi ia jelas-jelas telah mengatakan suatu kebenaran, sehingga membuat dirinya tak bisa berkata apa-apa lagi, ia pun hanya bisa menatapi Ye U Kilin dengan sebal. Kau perempuan ini, Jin Yuan Bao menelengkan kepalanya, lalu mengertakan giginya dan berbisik, awas kalau kau berani bicara yang tidak-tidak lagi. Mendengar perkataan itu, Ye U Kilin merasa dirinya agak diperlakukan dengan tak adil, maka dengan wajah polos ia segera membantah, aku bukannya beromong kosong, kemarin malam kita memang benar-benar tidur sangat malam, kau juga terus. Tanda petik. Perempuan idiot ini. Dengan terkejut Jin Yuan Bao cepat-cepat menutupi mulut Ye U Kilin, khawatir kalau ia akan mengucapkan perkataan yang menghebohkan lagi. Akan tetapi tak nyana, pertengkaran dan diam mereka berdua itu, dalam pandangan orang lain, adalah bagian dari keintiman di antara pasangan muda itu. Adegan yang sama, dimeti setiap orang memiliki makna yang berbeda-beda. Saat ini Li U Kian Kian terus mengigit bibirnya dan memilin-milin sapu tangan keras-keras hingga sapu tangan itu menjadi robek, ia merasa bahwa kekesalan dalam hatinya sulit ditahan, kalau bisa ia ingin menampar Ye U Kilin keras-keras. Li U Won Chao melirik Ye U Kilin, lalu menghela nafas dengan pelan, ia masih menunduk sambil minum teh, namun ekspresi wajahnya makin lama makin tak enak dilihat. Ternyata hubungan Jin Yuan Bao dan Jiang Xiaok Suan begitu harmonis, bukankah Jin Yuan Bao tak mau menikah? Hah, benar-benar munafik, begitu melihat wajah cantik, nafsunya langsung timbul. Hanya saja, kalau perempuan ini sampai hamil, semua rencananya akan berantakan. Akan tetapi Nyonya Jin tersenyum dengan puas dan gembira, sepertinya mereka berdua akan dapat menjadi bagai madu bercampur minyak, maka sembari tersenyum ia berkata, kalian orang muda memang sudah sewajarnya kalau ingin banyak. Tidur. Aku juga tak akan mempermasalahkannya. Gu dan Jiang cepat-cepat membantunya dengan berkata, menurut kebiasaan, pengantin baru harus menghidangkan teh pada Nyonya. Pelayan wanita berbaju hijau segera menyerahkan baki teh. Jin Yuan Bao terlebih dahulu menuangkan teh untuk Yeu Kilin, lalu menuangkan secawan teh untuk dirinya sendiri. Ketika Yeu Kilin menuang teh, ia merasa panik, ia pun mendongak, memandang wajah ramah wanita bangsawan di atasnya, ia membuka mulutnya, namun tak tahu harus berkata apa, maka ia terpaksa hanya saling menatap dengan Nyonya Jin. Wajah Nyonya Jin selalu penuh senyum, ia mengangsurkan tangannya menunggu sang menantu perempuan menghidangkan teh, namun ia tak kunjung bergerak juga sehingga Nyonya Jin merasa heran. Melihat peristiwa itu, Jin Yuan Bao cepat-cepat berbisik mengingatkannya, hidangkan teh. Oh oh oh, iya iya iya. Yeu Kilin pun mengerti, tapi ia mana tahu kebiasaan seperti ini, ia teringat akan bagaimana ia dan Panghu mengangkat saudara di gunung, dan juga akan upacara menghormat pada langit saat upacara pernikahan, tiba-tiba ia menemukan jalan keluar dari keadaan genting ini dan mengangkat cawan teh itu dengan kedua tangannya hingga berada di atas ubun-ubunnya. Melihat kejadian ini, Nyonya Jin tertawa terkekeh-kekeh dan menyambut cawan teh itu, namun tak nyana Yeu Kilin lalu berkata dengan lantang, cawan pertama untuk menghormat pada langit lalu ia mengangkat tangannya dan memercikan teh itu ke lantai. Seketika itu juga, semua orang tercengang. Nyonya Jin tertegun, si R yang menonton upacara itu dari sampingnya Rispingsan. Jin Yuan Bao merasa sangat malu, sinar matanya yang memandang ke arah Yeu Kilin menjadi dingin, sambil mengertakan gigi ia berkata, apa yang kau lakukan? Menghidangkan teh, sambil tersenyum berseri-seri ia memandang Jin Yuan Bao, wajahnya nampak penuh percaya diri. Setelah itu, ia menaruh cawan teh di baki teh. Seng pelayan wanita tak pernah melihat peristiwa seperti ini, untuk sesaat ia tertegun, tak tahu sebaiknya harus berbuat apa. Namun Gu Dhani yang cepat-cepat memberi Yeu Kilin cawan teh yang kedua. Melihat kejadian itu, Yeu Kilin makin percaya diri, ia merasa bahwa sikapnya sama sekali tak salah. Ia pun kembali berkata dengan lantang, cawan kedua untuk menghormat pada bumi. Kali ini, seluruh taula sunyi senyap, sehingga suara nyamuk terbang pun terdengar dengan jelas. Nyonya Jin berusaha keras mengendalikan dirinya sendiri, berusaha sebisanya agar raut wajahnya tak berubah, ia menunduk dan memandang air teh yang dengan perlahan-lahan mengalir ke samping roknya. Melihat kejadian sebelumnya, Seng pelayan wanita pun cepat-cepat menuangkan cawan ketiga. Yeu Kilin kembali mengangkat cawan itu. Kali ini apa yang harus ia katakan? Untuk sesaat ia tertegun. Melihat kejadian itu, Nyonya Jin mengira bahwa ia hendak menghidangkan teh padanya, namun ternyata Yeu Kilin kembali menuang teh itu ke lantai. Cawan ketiga untuk menghormat pada para dewa. Tangan Nyonya Jin yang sudah terjulur langsung tak kuasa bergerak. Hah? Hehehe, Liu Qian Qian tak bisa menahan dirinya lagi, tawanya pun meledak. Suara tawa ini menusuk telinga. Jin Yuan Bao tiba-tiba bangkit dan memandang Yeu Kilin dengan gusar. Wajah Yeu Kilin masih tampak tak berdosa, namun mendengar suara tawa itu, ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Ia memandang gadis pelayan yang sedang dengan tertegun menuangkan cawan arak keempat itu, lalu memandang ke sekelilingnya untuk melihat reaksi para hadirin, setelah itu dengan agak jengah, ia memandang Nyonya Jin. Wajah Nyonya Jin sudah agak kesal, namun ia masih berusaha sebisanya untuk tetap tenang, ia duduk dengan tegak sambil menunggu, namun tak mengangsurkan tangannya lagi. Dengan jengah Yeu Kilin menuangkan teh ke cawan, cawan keempat untuk menghormati, ia mencoba melirik Jin Yuan Bao, lalu memandang Nyonya Jin, eh, ibu mertua. Nyonya Jin perlahan-lahan mengangsurkan tangannya, akan tetapi karena teringat pengalaman sebelumnya, dengan ragu-ragu ia berhenti. Melihatnya, Yeu Kilin mengangkat cawan tehnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, lalu dengan gaya seorang tokoh dunia persilatan yang sedang menyuguhkan teh ia berteriak keras-keras, teh ini untuk ibu. Melihat peristiwa ini, para hadirin menghembuskan nafas lega. Mendengar perkataannya itu, Nyonya Jin menyambut cawan teh itu dengan lega, setelah minum seteguk teh, ia menaruh cawan itu, lalu menghembuskan nafas, ia berusaha sebisanya untuk tak memperlihatkan raut wajah tercengang, katanya, silahkan berdiri namun akhirnya ia tak dapat menahan diri dan berkata, Xiaoxuan, kebiasaan menghidangkan teh di keluarga Jiangmu sangat berbeda dengan kebiasaan di ibu kota. Bagaimana lari yang menari mengikuti tongkat, Yeu Kilin menimpali, benar, benar. Keadaan di setiap tempat sangat berbeda, kebiasaannya pun tentu berbeda pula. Jin Yuan Bao juga ikut menghidangkan teh dengan mengangkat cawan tehnya dengan kedua tangannya, Bunda, silahkan minum. Dengan puas Nyonya Jin mengangguk-angguk dan menyambut cawan teh itu, ia minum dua teguk teh hingga lebih dari separuh teh dalam cawan itu habis, setelah itu tangannya terus mengenggam cawan teh itu, sama sekali tak melepaskannya. Saat ini, melihat upacara minum teh sudah selesai, Gudani yang melangkah ke depan, lalu berbisik di telinga Nyonya Jin, Nyonya Jin pun tersenyum dan mengangguk-angguk, setelah itu ia memandang ke arah Yeu Kilin dan berkata, sejak hari ini Ksia Oksuan menjadi menantu keluarga Jin kami, ku harap di kemudian hari kalian akan saling menghormati dan mencintai, mengangkat baki sejajar dengan alis, Yuan Bao harus menjaga baik-baik kesehatan istrinya, dan istrinya juga harus menghargai kerja keras suaminya. Dalam beberapa tahun aku akan dapat memangku cucu dan mengundurkan diri untuk melewatkan sisa hidupku. Mendengar perkataan ini, Liu Qian Qian berkata dengan terkejut, Guma, sekarang Anda sehat walafiat, semua orang di Wisma Jin ini mana bisa berpisah denganmu. Nyonya Jin memandangnya, lalu berkata dengan hambar, bukankah sekarang sudah ada Ksia Oksuan? Gumu, sau-sau baru saja masuk ke rumah ini, banyak hal yang belum ia ketahui dengan jelas, caranya mengatur urusan juga mana bisa seperti Gumu yang penuh perhatian. Liu Qian Qian berbicara dengan nada kecut. Perkataan Qian Qian benar, Nyonya Jin mengangguk-angguk, dengan hangat ia memandang Yew Kilin seraya berkata, Sia Oksuan, kalau di kemudian hari kau hendak bertanya tentang urusan rumah tangga, kau harus banyak minta bantuan kakak sepupumu. Baik, ibu, Yew Kilin menjawab dengan suara jernih yang ngeriang. Liu Wencao mendengarkan perkataan itu, dengan rot muka seperti biasa, ia mengangguk-angguk, lalu berkata, baik, Wencao akan berusaha sebisaku. Akan tetapi tangan di dalam lengan bajunya perlahan-lahan mengepal rat-rat. Nyonya Jin tersenyum puas. Ketika Liu Qian Qian melihat suasana hangat di antara mereka, ia langsung berdiri dengan gusar, dengan sangat marah ia berkata, Gumu, aku harus pergi semilah yang pagi-pagi, aku mohon diri. Dahulu. Tanpa menunggu jawaban Nyonya Jin, ia pun berlalu dengan cepat. Dengan kening berkerut, Liu Wencao memandang sosok adiknya yang pergi menjauh, namun dalam hatinya ia tak dapat menyalahkannya, kalau saja keluarga Liu tidak berada dalam kesulitan, saat ini, yang berdiri di sisi Jin Yuan Bao, seharusnya adalah Liu Qian Qian. Ia perlahan-lahan berpaling, bangkit, memandang ke arah Nyonya Jin dan bertanya dengan sikap hormat, Gumu, setelah tiga hari menikah, pengantin baru harus pulang ke rumah orang tua pengantin perempuan. Sekarang sudah hari kedua, bukankah sebaiknya kita mempersiapkan perjalanan Cuan dan Nyonya muda ke Nanjing? Pulang ke rumah mertua, pulang ke rumah mertua. Jin Yuan Bao dan Ie Ukilin berdua terkejut, dan serentak berseru. Benar. Liu Wencao memandang mereka berdua. Sambil mengerutkan dahinya, Jin Yuan Bao langsung menolaknya mentah-mentah, belakangan ini yang sangat sibuk, aku tak punya waktu luang. Kasus yang diselidikinya baru saja menunjukkan titik terang, bagaimana ia bisa pergi begitu saja? Biaodi, ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Ibu Suri, Chuan Jiang juga seorang menteri, kau tak bisa sedikitpun bersikap sembarangan. Liu Wencao berpikir sejenak, lalu kembali berkata, lagi pula, keluarga Jin kita adalah keluarga yang menjunjung tinggi adat istiadat dan kesopanan, dalam hal ini kita tak boleh mengabaikan aturan sopan santun dan mengundang cembeohan orang. Mendengar perkataannya itu, Nyonya Jin mengangguk-angguk setuju, ia menunduk dan minum beberapa teguk teh, lalu berkata, perkataan Wencao beralasan. Setelah itu ia memandang Yeu Kilin dan bertanya, Xiaoxuan, apakah kau juga ingin pulang untuk menjemuk ayah ibumu? Pulang menjemuk ibu? Mendengar perkataan itu, hati Yeu Kilin gembira, benar, untuk membantu ibu memastikan hal ini, lebih baik ia langsung ku bawa pulang untuk menemui ibu. Tapi, ia melirik Jin Yuan Bao yang berada di sisinya, wajahnya nampak kesal, maka ia paham bahwa saat ini ia tak dapat mengungkapkan hal yang sebenarnya, lagi pula Jin Yuan Bao ini perangainya buruk, kalau sampai dirinya membuatnya marah, jangan-jangan harapan untuk pulang ke rumah mertua akan hilang. Matanya bergulir, dan sebuah siasat timbul dalam benaknya. Ia segera menyembunyikan rasa gembiranya, wajahnya nampak khawatir, dengan terbata-bata ia berkata, tentu saja aku ingin membawa suami ke rumah untuk menemui ayah ibu. Tapi, tapi, kalaupun aku ingin melakukannya, aku masih tak ingin Siang Gong ikut aku pulang ke rumah. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao melongo. Kenapa begitu? Nyonya Jin sangat heran. Ye Ukilin memandang ke bawah, dengan rot wajah yang seakan hendak menangis, ia berkata, jarak dari ibu kota ke Nanjing seribu li lebih, aku datang jauh-jauh dari Nanjing untuk menikah dan sudah tahu beratnya perjalanan itu, Yuan Bao belum pernah pergi jauh dari rumah. Lagi pula, akhir-akhir ini ia amat sibuk dengan pekerjaannya, kalaupun kami pulang harus cepat-cepat kembali lagi. Tanda petik. Mendengar perkataannya itu, hati Jin Yuan Bao terasa hangat. Ternyata ia memahami dan memperhatikan dirinya, seketika itu juga, kekesalannya karena Ye Ukilin memberinya obat agak berkurang. Kata orang, jika seorang wanita yang telah menikah pulang tanpa ditemani suaminya, ia akan dipandang rendah oleh keluarganya. Apa boleh buat, dirinya akan menemaninya pulang. Jin Yuan Bao yang berpikir demikian lalu berkata, tubuhku sehat walafiat, walaupun aku sibuk, ia belum selesai berbicara namun tiba-tiba ia melihat bahwa Ye Ukilin menyembunyikan wajahnya di balik lengan baju, namun memperlihatkan seulas senyum licik. Perempuan ini. Jin Yuan Bao merasa geram. Ia tahu dirinya telah kena tipu, maka ia mengubah arah perkataannya, aku sangat sibuk, lagi pula, aku juga punya urusan lain, tak ada waktu untuk pulang ke rumah mertua. Kalau kau rindu pada ayah ibumu, pergilah sendiri. Tak nyana Jin Yuan Bao begitu dingin dan acuh tak acuh, nyonya Jin tercengang dan untuk sesaat tak bisa berkata apa-apa. Melihat kejadian itu, Ye Ukilin segera berusaha sedisanya untuk menghapus air matanya, dengan wajah pilu ia menunjukkan kesetiaannya kepada nyonya Jin, sekarang aku telah menjadi anggota keluarga Jin, kalau suamiku tak pulang, aku juga tak pulang. Kau tak mau pulang? Sudut-sudut mata Jin Yuan Bao berkedut, ia berpaling dan berbisik dengan bengis di telinga Ye Ukilin, apakah kau berani bermuslihat lagi? Ye Ukilin cepat-cepat mengangkat lengan bajunya untuk menutupi mukanya, ia berpura-pura menghapus air mata, lalu menggunakan kesempatan itu untuk berkata kepadanya sambil mengangkat alisnya, asalkan berhasil, kenapa tidak? Mendengar perkataannya itu, nyonya Jin sangat tersentuh, pelupuk matanya pun langsung memerah, ia cepat-cepat menaruh cawan tehnya, lalu memuji Ye Ukilin, ternyata Xia Oksuan begitu baik hati dan penuh perhatian, ibu sangat tersentuh. Bagaimanapun juga berbakti pada orang tua adalah, nilai yang paling luhur, bakti Xia Oksuan pada orang tuanya harus menjadi pertimbangan utama. Wen Chao, aturlah semuanya, Lusa berangkat. Mendengar perkataan itu, Liu Wen Chao melangkah ke depan dan berkata, baik, gumu. Ibu, Jin Yuan Bao cepat-cepat memprotes keputusan itu, aku benar-benar sedang ada urusan. Lagi pula di Yaman. Sudahlah, nyonya Jin melambaikan tangannya dan memotong perkataannya, lalu bangkit dan berkata, aku sudah mengambil keputusan. Setelah itu, ia memandang mereka semua dan berkata, hari ini cukup sampai di sini saja, kalian pergilah. Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa, ia hanya bisa menjura menghormat bersama dengan Yeu Kilin, lalu mengundurkan diri. Begitu keluar dari pintu, Yeu Kilin tak lagi menyembunyikan raut wajah gembiranya. Jin Yuan Bao merasa bahwa ekspresi wajahnya itu sangat menyebalkan. Matanya seakan hendak menyemburkan api. Yeu Kilin sengaja bersenandung dengan penuh kemenangan, sambil mengangkat alisnya, ia berkata kepadanya, kau cepatlah dengan patuh membereskan kopermu dan ikut aku pulang. Setelah berbicara, ia memutar pinggangnya yang ramping, lalu mengajak si R melangkah pergi dengan cepat. Kemampuan Yeu Kilin mengingat-ingat jalan cukup baik, ketika ia baru tiba ia telah mengingat jalan di tempat itu dengan baik, sekarang dengan ditemani si R, ia makin menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan, dengan santai dan bebas berjalan menuju ke pavilion Songzhu. Si R yang amat cemas mengikutinya, melihat wajahnya yang berseri-seri, ia merasa agak kesal, kau juga berani berjanji pulang ke rumah? Kita sama sekali tak bisa pulang ke rumah, kau tak bisa membungkus api dengan kertas, begitu pulang ke nanjing, habislah kita. Dalam beberapa hari ini kita harus mencari akal untuk melarikan diri. Tentu saja aku tahu kita tak bisa pulang ke keluarga jiangmu. Akan tetapi sekarang kita tak bisa kabur. Yeu Kilin memandangnya sambil tersenyum. Kenapa? Kata si R dengan terkejut, setelah itu ia memandangnya dengan curiga dan berkata, Oh, aku tahu. Kau segan meninggalkan Wismajin. Enggan orang berhenti memanggil munyonya muda. Tentu saja tidak. Yeu Kilin cepat-cepat membantah, urusanku belum selesai, kita belum bisa kabur. Urusan apa yang begitu penting? Kalau kita tak kabur sekarang kau akan dengan tak sengaja membuat kesalahan. Kau lihat bagaimana pagi ini kau menghidangkan teh, sama sekali tak mirip dengan seorang nona terhormat si R amat cemas. Memangnya kenapa Yeu Kilin mengelus sekuntum bunga yang indah, dengan suara nyaring ia membela dirinya, bukankah aku berhasil membuat nyonya Jin sangat senang? Si R tak bisa berkata apa-apa. Baiklah, baiklah, melihat bibirnya mencibir, dirinya tahu bahwa ia tak senang, maka ia pun menghiburnya, kau jangan khawatir, begitu urusanku selesai, aku tak akan tinggal di sini seharipun lebih lama. Dalam tiga jari aku akan menyelesaikan urusanku, saat itu aku pasti akan mencari akal untuk melarikan diri. Si R tak berkata apa-apa, hanya menatapnya tanpa berkedip selama beberapa saat. Setelah itu dengan tak berdaya ia berkata, sekarang hidupku berada di dalam tanganmu, ku harap kau menepati janjimu. Jangan khawatir, jangan khawatir, Yeu Kilin menepuk-nepuk bahunya. Dengan wajah Masam Ksi R berjalan mengikutinya, sambil memandang punggungnya, dirinya merasa bahwa Yeu Kilin tak dapat dibandingkan dengan nonanya sendiri, diam-diam ia mengeluh dalam hati, Nona, sebenarnya kau berada di mana? Hacing. Sambil memeluk buntalannya, Jiang Xiaok Xuan meringkuk di sudut tembok sebuah kubil rusak, ia bersin keras-keras. Apakah ini masuk angin? Atau ada orang yang merindukannya? Angin sejuk bertiup dan meniup kain compang-camping yang tergantung di balok-balok atap kubil rusak hingga melayang-layang, dan menimbulkan suara bergemerisik. Jiang Xiaok Xuan ketakutan dan meringkuk makin rapat, setelah beberapa saat, sepertinya ada seberkas cahaya yang menerobos masuk, dengan sembunyi-sembunyi ia memusatkan pandangannya untuk melihat keluar, apakah hari sudah terang? Kemarin lusa ketika ia melarikan diri, ternyata ia lupa membawa dompetnya. Yang paling menyebalkan, saat itu ia baru selesai mandi sehingga ia tak memakai perhiasan, pakaian yang dibawanya dalam buntalannya terpaksa dipakainya untuk menyambung hidupnya kemarin. Lilang, sebenarnya di mana kau berada, semakin lama berpikir Jiang Xiaok Xuan semakin merasa kecil hati, ia tak bisa menahan diri untuk tak berkata dengan terbata-bata, kau tahu tidak kalau aku sedang mencarimu. Moong! Seekor kucing liar tiba-tiba melompat turun dari balok penyangga atap, kucing itu mendarat di lantai dan dengan dingin memandanginya, seakan tak senang karena orang ini menduduki wilayahnya. Jiang Xiaok Xuan memandang dengan jari kucing hitam yang selangkah demi selangkah menghampirinya itu, sambil berbicara giginya bergemeletukan, kau kau jangan datang kemari. Moong! Kucing liar itu mana mengerti perkataannya? Ia menerkam dengan ganas bagai seekor harimau. Ah ah ah! Sambil menjerit dengan suara melengking, Jiang Xiaok Xuan melompat menghindar, karena tak hati-hati roknya tersangkut di sudut sebuah meja dan robek besar. Kucing liar itu memandangnya dengan acuh tak acuh, dengan angkuh ia menggali tulang-tulang ikan yang telah disembunyikannya di dalam tanah, lalu mendekam di atas tulang-tulang itu di tempat di mana Jiang Xiaok Xuan barusan ini berjongkok. Setelah itu, ia menjilati tulang-tulang itu dengan gelisah. Dilihatnya bahwa kucing itu berulang kali memandangnya dengan sikap merendahkan, Jiang Xiaok Xuan merasa makin merasa kecil hati. Ia juga sangat takut pada kucing itu, tapi tak bisa berbuat apa-apa, maka ia hanya bisa berbalik dan berlalu sambil mengendong buntalannya. Setelah berjalan beberapa langkah, ia menyadari bahwa roknya robek besar, dalam keadaan seperti ini bagaimana kalau orang melihatnya? Ia memandang ke kiri dan ke kanan, kebetulan ada sebuah toko pakaian bekas, ia teringat bahwa dalam buntalannya masih ada beberapa potong pakaian lama yang mungkin dapat ditukar dengan sedikit uang, maka ia melangkah dengan cepat ke toko pakaian bekas itu. Sejam kemudian, Jiang Xiaok Xuan keluar dari toko pakaian itu dengan mengenakan pakaian katun kasar, ia merabah-rabah buntalannya yang sekarang kempes, di dalamnya ada serinceng uang kepeng. Ternyata pakaiannya yang terbuat dari kain sutra Yun Jin dan dihiasi sulaman Suzhou hanya dapat ditukar dengan sedikit uang kepeng ini. A.I. Jiang Xiaok Xuan menghela nafas, aku tak merencanakan semuanya dengan baik. Sambil mengangkat buntalannya, ia berjalan ke sebuah pasar yang ramai. Setelah memandang kerumunan orang di pasar itu, ia menghampiri seorang pak tua penjual sayur, lalu bertanya, Paman, mohon tanya, apakah di sekitar sini ada Wismali? Wismali, pak tua itu bertanya. Benar. Koma Jiang Xiaok Xuan berpikir sejenak, Cuan Muda Wisma. Li yang sekarang bermargali dan bernama Jun. Li Jun? Aku belum pernah mendengar tentangnya. Apa? Jiang Xiaok Xuan dengan cemas terus bertanya, Cuan Muda Wisma Li adalah keturunan pejabat tinggi Sanshi, Ia memiliki gelar tanhua pemberian Kaisar. Li Jun yang tiga tahun yang lalu diarak di jalanan? Anda tak tahu. Orang tua itu menggeleng seraya berkata, Aku sudah tinggal di sini lima puluh tahun lamanya, tapi aku belum pernah mendengar ada tanhua yang bermargali. Oh, baiklah, terima kasih, Paman. Jiang Xiaok Xuan mengangguk untuk berterima kasih, namun ia sulit menyembunyikan rasa putus asa di wajahnya. Setelah itu, ia menghadang seorang wanita setengah bayar dan berkata, Bibi, apa Anda tahu Ismail yang berada di sekitar tempat ini? Ia tak memperhatikan bahwa selagi ia bertanya-tanya, ada seseorang yang sinar matanya licik dengan sembunyi-sembunyi menatapnya. Jiang Xiaok Xuan terus mencari orang untuk ditanyai, Dengan susah payah, akhirnya ia menemukan seseorang yang tahu di mana Wismali berada, namun orang itu tak tahu pasti apakah Wismali itu adalah tempat yang dicari Jiang Xiaok Xuan. Namun di mati Jiang Xiaok Xuan, hal ini sudah merupakan harapan yang paling besar, maka ia cepat-cepat memohon pada orang itu untuk menuliskan alamatnya. Melihatnya tak tahu jalan, orang itu pun dengan sungguh-sungguh mengambar sebuah peta untuknya. Terima kasih banyak, Jiang Xiaok Xuan membungkuk berterima kasih, ia merasa bahwa ia telah bertemu dengan seorang baik. Namun ia tak tahu, bahwa setelah ia pergi, di wajah orang itu muncul seulas senyum culas. Senja makin larut, awan lembayung bagai api yang menyelimuti separuh angkasa. Jiang Xiaok Xuan memegang secari kertas itu erat-erat, sambil mencari jalan ia berjalan dengan cepat menuju tujuan yang belum dikenalnya itu. Ia sama sekali tak tahu, bahwa di belakang punggungnya selama ini ada orang yang membuntutinya. Dengan mengikuti petunjuk dalam peta itu, Jiang Xiaok Xuan tiba di pinggir kota. Akan tetapi, semakin lama ia berjalan, tanda-tanda kehidupan manusia semakin sedikit. Jiang Xiaok Xuan tidak menyukai keadaan ini, ia menungak dan memandang hutan lebat di depannya, hatinya bimbang, memikirkan apakah ia akan memasukinya atau tidak. Sekonyong-konyong, seseorang menerjang ke arah dirinya, lalu mengangsurkan tangannya dan membungkam mulutnya. Pada saat yang sama, jauh di dalam hutan itu, Gu Zhang Feng sedang mengumpulkan tanaman obat sambil mengendong keranjang bambu. Sambil berjalan, ia melihat-lihat dan mencium-cium berbagai tanaman. Untuk membuat supemulih tenaga yang sempurna, aku harus datang mengumpulkan tanaman obat. Akhirnya nyonya tahu kepandaianku, Gu Zhang Feng, sebagai seorang tabib. Gu Zhang Feng menggeleng-gelengkan kepalanya dengan puas diri, wajahnya penuh rasa gembira. Eh, bukankah itu rumput tulang macan? Dengan terkejut dan girang, Gu Zhang Feng berlari ke tebing di mana tanaman itu tumbuh. Sekonyong-konyong, sebuah jeritan melengking terdengar, tolong! Hah? Gu Zhang Feng tertegun. Tolong aku! Suara teriakan itu terdengar makin jelas, sepertinya berasal dari dalam hutan. Apakah ada pembunuhan? Gu Zhang Feng terkejut, dengan berat hati ia memandang tanaman obat itu, lalu menghentakkan kakinya dan berlari ke tempat asal suara itu. Di bawah cahaya mentari senja, Jiang Xiaok Suan dipanggul oleh seorang lelaki bertubuh kekar ke sebuah pavilion tempat berteduh di tepi jalan, lalu dilemparkan ke lantai hingga kepalanya terbentur papan lantai, kepalanya begitu sakit hingga. Ia seakan hampir pingsan, darah segar pun segera mengalir keluar. Tanpa membiarkannya melawan, lelaki kekar itu merampas buntalannya, ia meremasnya, namun hanya menemukan serenceng uang kepeng, ia pun langsung merasa kesal, melihat kulitmu yang halus dan putih, ku kira kau adalah nona keluarga terpandang yang kabur untuk mencari kekasihmu, tapi kenapa kau cuma membawa sedikit uang begini? Jiang Xiaok Suan duduk di lantai, dengan ketakutan ia mundur ke belakang, tak berani menjawab. Hah! Wang yang begitu sedikit ini mana cukup untuk Tuan Besar ini si lelaki kekar. Kemudian memandangi Jiang Xiaok Suan, senyum kejin muncul di wajahnya, ia menjulurkan tangannya yang kasar dan mencubit pipi Jiang Xiaok Suan, ceka ceka ceka, mulus sekali. Ayo ikut Tuan Besar pergi. Tuan Besar akan membawamu ke tempat yang bagus. Jiang Xiaok Suan cepat-cepat mundur, namun punggungnya membentur sebuah tiang, saat itu ia baru sadar bahwa ia sudah terpojok, maka ia cepat-cepat menjerit dengan suara melengking, tolong, tolong aku. Di kejauhan, Gu Zhang Feng yang mengendong keranjang bambu sedang mencari jalan, ketika melihat keadaan itu, ia langsung mematung terkejut, dengan kalang kabut ia cepat-cepat meletakkan keranjang bambunya, lalu mengambil sesuatu dari keranjang itu. Jangan takut, jangan takut, Siwon Besar akan mengajarimu mencicipi kesenangan, kau jangan menjerit, melihat raut wajahnya yang begitu ketakutan, hatinya makin tergelitik, ia pun segera menerjangnya. Pergi, pergi, dengan kalang kabut Jiang Xiaok Suan mengayunkan tangan dan kakinya, tak memperbolahkannya mendekat. Terima kasih telah menonton!